Tari Flamenco, tapas, kafe-kafe kecil di pinggir jalan, dan bangunan indah bersejarah. Inilah kota Sevilla di Spanyol. Sevilla sering dipuji sebagai jantung provinsi Andalusia, bukti kekayaan sejarah selama berabad-abad. Terletak di sepanjang tepi sungai Guadalquivir, kota Mampesona di Spanyol Selatan ini mengundang pengunjung dengan perpaduan arsitektur islamur, tradisi Spanyol, dan sejarah yang panjang. Sevilla merupakan kota terbesar keempat di Spanyol. Penduduknya berjumlah sekitar 705 ribu jenuh. Kota ini merupakan ibu kota wilayah otonomi Andalusia, dengan luas wilayah sebesar 140 km persimu. Pada pagi hari, kami naik bis menuju pusat kota Sevilla dan sampai ke stasiun bis Plaza de Armas. Begitu kami sampai, kami langsung disuguhi oleh bangunan bergaya timur tengah di depan stasiun. Sevilla merupakan salah satu kota bekas kerajaan muslim Spanyol di Andalusia. Hai teman-teman semua, kembali lagi sama aku di sini. Sekarang kita sudah sampai di kota Sevilla, salah satu kota besar di Spanyol, masih di Andalusia juga. Kota Sevilla ini adalah rumahnya dari Dansa Flamenco yang terkenal, dan salah satu kota paling besar di Andalusia. Kemarin kita sudah ke Granada, sudah ke Cordoba, sekarang yang ketiga adalah Sevilla. Ini kota-kota besar ya di Andalusia. Andalusia itu bekas keperintahan muslim Spanyol waktu tahun 1400an guys. Jadi ini masih sama kayak yang kemarin, ini kotanya dulunya muslim. Jadi ada banyak ornamen Arab dan ada banyak juga masjid. Nanti kita akan lihat, let's go! Sevilla mempunyai iklim Mediterania dengan beberapa iklim kontinental. Suhu rata-rata tahunan 18 derajat celcius, sehingga dianggap sebagai salah satu kota terpanas di Eropa. Kota ini terkadang disebut sebagai Mutiara Andalusia. Penduduk di kota ini disebut Sevillanus. Wow, ini ada pohon yang besar sekali di taman kotanya. Wih, ini kayaknya udah ratusan tahun deh umurnya. Nah ini pohon yang kedua, gede juga nih. Jadi emang di sini tuh, di kota Sevilla ini, banyak sekali taman-taman publik. Anak-anak lari-lari. Jadi hijau sekali kotanya. Temu toko Asia guys. Jadi kita mau ke toko Asia dulu, cuman gak bisa beli banyak-banyak. Ini tuh khusus makanan Jepang. Jadi ini toko Jepang. Ya ampun, pengen beli semuanya deh. Apa dulu ya? Mie kali. Harga samyangnya 2 euro. Di tempat lain tuh 2,5 euro. Aku sukanya yang karbonara, tapi gak ada. Jadi vlog, cobain yang kari. Jadur suci nua. Amplu si superdior lah teruvi. Wih, si top sah. Tapi lepui si memang. Ah, wih. Si kombian? 65. Ah, wih, me si dior kok. Sampai jumpa di tempat lainnya. Ulaat, teruvi si ketem. Babel miktimacha. Si kombian? Si kombian. Vlogatnya pengen semuanya guys. Gimana dia Pocky? Tidak, Pocky. Saya mau pilih. Apa yang sama? Ya Kit Kat? Ya, saya suka. Ah, saya suka Kit Kat. Dumaochi. Sampai jumpa di tempat lainnya sih kok. Dumaochi? Ya. Dumaochi. Beli ini juga tahu. Tahu yang keras gitu loh. 1,65. Ha, hiями. Ha, hassan. Ya, yang천? Ha, ya. Ha, ya? Ya, 75. Ha, ya biti didi? Kita, ya — Sampai jumpa di tempat lainnya. 6, ketabitu. Ha, ya ikusi damairogu gamin. Ya. Bo вещи? Ya, yaa oke. Ya, ya sabuk what? Ya unknown Allah? apa? 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 spesial apa? si mignon beli ini juga guys tepung tapioca ada sambal abc juga 2,65 harganya, tapi aku masih punya sambal abc yang ini yang gede aku punya susah banget masukin ya ampun, tasnya jadi penuh tadaa ini mau diminum langsung matcha bubble tea tadi totalnya 18 euro tadi tuh bener-bener pengen semuanya dibeli guys tapi ini udah ga muat banget tasnya ini udah maksimal capacity jadi yaudah deh cobain dulu adu 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 wow ada pasar pasar kecil doang ya tapi jualan baju-baju kayaknya cuma baju doang deh, yuk liat ini ada tas-tas wih ini lucu nih ini kaos kaki terus ada tas ada gelang-gelang anting, kalung dari tadi sih banyaknya ini ya anting, kalung, gelang tasnya ini lucu deh 7 euro ini kayak di pangadaran ya style-style bajunya nih rok-rok kayak gini mirip pangadaran banget ini juga nih dan ini adalah kios yang terakhir jadi emang pasarnya cuma kecil aja ya guys wow bangunannya udah mulai bagus banget nih di daerah sini kan keren nih bangunan jadul-jadul gitu ini kita udah di tengah-tengah kota Sevi Sevilla senternya ini senternya ya nanti kita kesana akan ada bangunan-bangunan bersejarah lainnya ini salah satu gangnya saya pikir kan Mbak Noh si Batimo Amporto kayaknya apartemen deh tapi keren banget aja bangunannya ah ini teaternya teater untuk tari flamenco ada setiap hari nih teaternya ya tapi harganya mahal guys 22 euro per orang nah kayak gini guys pakaian untuk tari flamenco belakangnya juga ada macem-macem warnanya sepulsa kita bisa bekerja sampai di alun-alun kotanya banyak sekali orang jadi ini alun-alun yang ini namanya Plaza de San Salvador di Sevilla ini ada banyak sekali alun-alun ya ini hanya salah satu alun-alunnya aja nanti ada lagi yang lebih besar Gereja Collegial del Divino Salvador namanya masuknya bayar sih guys 6 euro guys semua tempat wisata disini tuh bayar ya gerejanya masuk gereja, masuk museum, masuk masjid semuanya bayar jadi kita masih mau cari-cari dulu mau masuknya ke yang mana gitu karena harganya lumayan sekitar 6-7 euro per orang setelah penaklukan Islam di semenanjung Iberia Sefi diambil alih oleh Musa Nusair pada akhir musim panas tahun 712 Ferinan III mengepung Sefi pada tahun 1247 blokade laut dilakukan untuk mencegah pembebasan kota tersebut kota ini menyerah pada tanggal 23 November 1248 setelah 15 bulan pengepungan lihat deh keramik-keramik di pinggir rumahnya itu khas stylenya kayak gini tuh dari tadi aku lihat tuh mirip-mirip nih ya cantik-cantik emang khas dari Andalusia itu keramik-keramik kayak gini sekarang mau makan dulu guys mau ke restoran rekomendasinya Kakak Iparaku dia rekomendasiin restoran yang enak banget katanya disini jadi langsung aja lah kesalah gak usah nyari-nyari lagi ya gak usah ribet nyari karena restorannya banyak banget disini sampai bingung kita mau makan apa nah ini katanya restorannya kok kayak sempi banget ya nah itu sih sepon ini harus menggunakan ini Montaditos Salmonejo sekarang jam 12 ternyata ini udah buka soalnya jarang ya guys yang buka jam 12 tapi itu udah kelaparan banget dan nemu yang buka jadi langsung aja makan ini kita bakal makan tapas atau snack aja supaya nanti bisa makan lagi di tempat lain jadi bisa nyobain banyak restoran ini semakin besar? agak masak ya guys soalnya posnya kecil ini ada roti dalamnya ham gitu ya ini boi pro aku gak suka ini jamur ya guys jamur ada isiannya gitu daging ini mau? mau si mau oh jamurnya enak banget ini satu kayak gini satu jamur kayak gini harganya 2 euro terus ini yang dikasih 2 jadi 4 euro sandwich kecil begini 4 euro kayak omelette kentang khas Spanyol gitu ya tortilla 4 euro juga hmm lumayan mahal sih rasanya sih enak mahal banget mahal banget maksudnya dan porsinya kecil kayaknya nanti kita bakal makan lagi deh porsinya bener normal oke lah yang paling enak ini udah beres makannya tadi agak susah ngefilminnya ya guys karena duduknya di bangku tinggi gitu total makannya 16 euro total makannya 16 euro porsinya terlalu kecil dan harganya terlalu mahal buat aku tapi rasanya enak rasanya super enak 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 , ayo enak 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 Jadi, saya pergi ke 4 p.m, pada 10 p.m. Siapa yang akan terselah di sini ? Mereka-mereka saya melihatولi allah ini. Tadi totalnya 16 euro, dan aku masih lumayan lamper. Karena tadi kan kecil ya, aku harus iya. Nanti mau makan lagi, tapi kira-kira jam 3-4. Sekarang jalan dulu, masih banyaknya yang belum kita lihat. Mau ke sungainya. Ada sungai di tengah kota ini. Dan sangat-sangat cantik. Terus ada benteng juga, terus ada banyak, yuk, lihat. Sampai di gereja paling desarnya di Sevilla, katedral Sevilla namanya. Gereja ini masuk ke salah satu list tempat UNESCO World Heritage Shines. Disini tuh kayak pusat turistiknya gitu ya, pusat tempat turistiknya, karena banyak banget turis. Tapi masuk ke gerejanya ini bayar, lumayan mahal juga. Jadi kita akan lihat keliling-keliling gerejanya dari luar aja. Jadi ayo! Ada yang naik delmannya. Delmannya tuh disini bagus-bagus. Keren ini kayak di kerajaan-kerajaan nih. Apalagi backgroundnya juga gereja abad pertengahan ya ini. Wah lucunya kuda. Oh gerak nih. Perkembangan kota berlanjut setelah penaklukan pada tahun 1248. Bangunan-bangunan umum dibangun, termasuk gereja. Banyak di antaranya dibangun dengan gaya gotik, seperti katedral Sevi yang dibangun pada abad ke-15 dengan arsitektur gotik. Katedral Sevi, yang secara resmi disebut katedral Santa Maria, dianggap sebagai katedral gotik terbesar di dunia. Menggabungkan bagian-bagian dari bekas masjid utama kota yang dibangun pada masa pemerintahan Al-Mohad pada abad ke-12. Bangunan ini merupakan struktur gotik raksasa yang dimulai sejak tahun 1401 dan selesai pada tahun 1506. Seperti biasa, airnya jernih, bening, gak ada sampah semua sekali. Banyak orang yang duduk-duduk, santai-santai di pinggirnya. Nah ini dia alun-alunnya keduanya, di depan gereja katedral terbesar di Sepila, Sepia. Dari luar aja udah sebagus ini ya katedralnya. Tapi biasa katedral ini, walaupun kita boleh masuk, beli tiket, tapi di dalam itu gak boleh foto-foto guys. Jadi walaupun kita beli tiketnya, gak boleh ada foto yang diambil. Tadi kita juga sempat masuk ke satu gereja, gerejanya itu free entry, boleh masuk tanpa harus beli tiket, tapi gak boleh foto-foto. Terus tadi kita mau masuk ke taman, tamannya itu bayar, kita mau coba bayar, mau coba masuk gitu ya ke tamannya. Tapi gak boleh foto juga guys, jadi kayak percuma banget masuk dan gak boleh ngambil foto sama sekali, jadi gak jadi deh. Sekarang mau menuju ke sungai yang paling terkenalnya di Cebia. Kalian bisa keliling-keliling sungai juga pakai perahu, tapi kita kayaknya gak akan deh, kita melihat dari jauh aja. Menikmati pemandangan katedral dulu sebelum mau ke sungai dan nyeberangin jembatannya. Ada jembatan namanya Jembatan Isabella, jembatannya terkenal dan kita akan kesana langsung. Wow ini benteng, ternyata keren sekali, makin lama makin keren nih kotanya. Tadi awal-awal masih belum kelihatan kerennya ya, sekarang wow. Salah satu landmark kota yang paling menonjol adalah Menara Lonceng Katedral Giralda, yang dulunya merupakan Menara Masjid Al-Muhad. Tempuk kota Cebia pertama kali dibangun pada zaman kuno atas perintah Julius Caesar. Di sebelah selatan katedral, Al-Qazar adalah komplek istana dan taman luas yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan kota. Komplek istana didirikan pada abad ke-10 sebagai istana gubernur. Beberapa bagian terbatas istana masih berasal dari pemerintahan Islam Al-Muhad. Tetapi sebagian besar situs dibangun kembali setelah penaklukan Kristen atas kota tersebut pada abad ke-13. Istana ini telah digunakan sebagai lokasi syuting berbagai produksi termasuk Game of Thrones. Tiket sold out, misi kuah? Ah Al-Qazar de Cebia, ini taman Al-Qazar, yang kaya di Cordoba itu loh. Tapi tiketnya udah habis. Ilfong di Zipis? No. Ini tuh yang bulet-bulet gini, maksudnya orang-orang yang berkerumun. Itu tuh tour ya guys. Di sini tuh banyak free walking tour. Di semua kota di Eropa, kota besar, ada free walking tour. Jadi nanti dibawa keliling-keliling kotanya, dijelasin tentang kotanya. Tapi bayarnya sukarela gitu. Dibilangnya free, tapi di akhir-akhir harus bayar sukarela. Nah ini tuh liat kayak mereka ini yang di depan, ini semuanya tour. Jadi tournya tuh macam-macam bahasanya guys. Ada tour Spanyol, tour Perancis, tour Inggris gitu. Ini ada tour yang kedua, beda-beda gitu. Tiba-tiba jadi panas banget udaranya. Jadi aku copotin jaketnya. Tapi tadi tuh ringin. Dan gitu udah gak ada tempat di tas. Jadi yaudah deh, tarusin. Gini nih di Spanyol tuh pagi dingin banget, siang panas banget, malem dingin banget. Jadi harus punya dua pakaian. Sampai di taman, kita cape banget. Sekarang jam 3 sore, jadi mau santai-santai dulu. Ada bebek. Ih bebeknya gede banget. Ini entok. Entok atau apa nih? Gede banget mereka. Asik nih, di tengah-tengah kota besar kayak gini. Tetep ada danau, ada taman yang besar sekali. Ada bebek-bebek. Dan ini suasananya kalm banget, tenang. Jauh dari hirup-hirup orang-orang. Padahal di tengah kotanya kan orangnya banyak banget ya. Ada lagi loh di sana. Nih mereka lagi berenang-berenang. Kepalanya mereka kok kayak ayam ya. Jengkernya merah gitu loh, kayak ayam. Ini dia nyamperin. Ini dia nyamperin. Oh my god, ini anaknya. Lucu banget. Ada lagi anaknya. Ya ampun. Tidur siang dulu di taman, ngantuk banget. Matahari udah boleh keluar nih. Saya berani dulu, saya Suleilah. Saya tidur. Aku juga mau tidur dulu. Udah gitu, jalan-jalan lagi. Udah beres tidur siangnya. Ya ampun, ini jalan-jalan ada sesi tidur siangnya juga ya guys. Sekarang mau makan. Karena terkadang makannya dikit banget. Aku lapar. Mau jajan snack aja. Aduh, baunya ini udah mantap banget. Ini namanya papas alupubre. Artinya itu, kentang orang miskin guys. Miskin. Ini tuh makanan khas dari Spanyol juga. Ditumis pake cabai dan bawang gitu guys. Dan minyak. Biasa dipakein telur juga. Cuma kali ini gak ada telurnya. Ini khas dari Spanyol ya guys. Kita gismin ya. Jadi kita makannya ini. Tapi ini tuh enak banget. Sekarang kita pernah coba di restoran lain. Dan enak banget. Jadi kita makan sendiri lagi. Jadi udah pernah coba. Dan dulu di restoran, teman-teman. Pastu dia lezut. Isi yang enak banget. Gampang nih guys. Bikinnya cuman kentang. Katanya digoreng dulu kentang. Terus ditumis pake bawang. Sabe. Kalau di Indonesia pake sabe lebih enak nih. Minyak. Kasih bumbu udah jadi kuat mantap. Pake telur orang anu. Mau buat anu nanti di rumah. Enak banget. Jadi pengen recook di rumah. Totalnya 8 euro. Kentangnya 5. Minuman si Flo tadi birnya 3. Oke oke. Dan sekarang udah kenyang banget. Tadi lapar ya. Karena nanggung gitu loh. Tadi makan siangnya kan gak banyak. Gak dikit. Sekarang menuju alun-alun utama di kota ini. Nama alun-alunnya itu Plaza de España. Kalian-kalian yang mau ke Sevilla ini. Harus datang ke Plaza de España. Alun-alun paling besar. Karena kadang malah ada yang suka nari Flamenco juga. Cuman gak tau nih. Kita beruntung atau gak ya. Karena gak tau kapan. Gak ada jamnya. Tiba-tiba aja gitu. Jadi yuk langsung aja ke alun-alun paling utamanya. Ayo, 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 ayo. Delmannya ikutan masuk kesini juga dong. Ini alun-alunnya bentar lagi di depan. Aku kira disini gak ada Delman. Ternyata ada juga. Jadi alun-alunnya tuh indah dan spesial banget di depan sana. Cuman sebelum kita bisa masuk ke alun-alunnya ini. Ada kayak taman yang besar sekali. Udah kayak hutan malah ya. Kayak hutan gitu loh. Sebelum masuk ke pusat alun-alunnya. Ada sepeda goes kayak gitu juga ya. Kayak di taman. Apa itu? Taman Raya Bogor ya guys. Mirip-mirip ini vibesnya. Kurang rusak aja nih. Tuh ada orang-orang yang lagi piknik di rumput. Ih lucu banget. Disini emang ada danau ya. Aku gak tau. Soalnya banyak bebek. Ini juga ada burung satu. Wah ini tuh khas di kota ini kayaknya pohon yang segede-gede gaban gini deh. Dari tadi tuh pohonnya gede-gede banget dan kelihatannya tuh udah beratus-ratus tahun. Keren sekali pohonnya. Ini ada penjelasan tentang pohonnya. Tentang pohonnya. Ini keren deh. Kok kayak ada semacam masjid gini di tengah-tengah hutannya. Ini kayaknya masjid. Soalnya dari bentuknya sih kayak masjid ya. Kecil tapi indah. Masjid firme lapor. Dukung papa rontre. Kok bisa diajak foto gitu ya ternyata. Ah lucu banget pada selfie-selfie. Wah indah. Indah sekali tamannya. Dan ini gratis. Akhirnya nemu tempat gratis yang bagus. Ini ada pulau. Ini isinya semua burung-burung, bebek, angsa. Ada kura-kura juga. Dan ada air mancur ya. Kura-kuranya ada di atas batu. Ini. Anak-kura-kura-kura improve. selalu deh kalau pergi ke kota-kota yang besar gitu ya nemu tempat bagusnya tuh kalau udah mau beres harinya ini kita udah mau pulang ke Kampravan 2 jaman lagi lah baru nemu tempatnya sebagus ini waktu di Venice juga baru bagusnya itu akhir-akhir mataharinya baru keluar sering kayak gitu jadi awal-awal tuh mendung jelek akhir-akhir baru bagus cuman kan penonton biasa nontonnya awal-awalnya guys banyak banget ini guys warung guys snacknya mirip-mirip lagi sama yang di Indo pengen olah-olah ada Ciki apa sih ini kayak bulut-bulut Ciki bulut-bulut Cikgu mau guys ada ini juga enak nih beli kali ya dua beli Ciki guys di Indo ini berapaan sih 2000 paling ya 1,5 guys sekitar berapa 30ribuan ya 225 ribuan lah ini enak banget cuman kurang micin guys di Indo lebih mantap micinnya tapi rasanya mirip sih ini bangunan apa ya bisa naik ke atas juga naik yuk ini namanya Montegurgo hmm cikinya dia habisin sama vlog hmm cikinya dia habisin sama vlog akhirnya sampai ini dia alun-alunnya yuk 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 liat yuk selanjutnya habis dari alun-alun ini alun-alun terakhir dan paling besar di kota ini kita bakal langsung ke stasiun bis untuk kembali ke Kampervan tapi stasiunnya itu jauh banget ya tiga kilo guys tiga kilo stasiun jalan lagi satu kilo sampai ke Kampervan yang nanti begitu sampai jadi total masih empat kiluan lagi jalannya hari ini kita udah jalan dengan 11 kilo jadi total 15 kilo wow besok tepar deh pasti udah cuman mau di Kampervan tidur-tiduran doang besok yuk Plaza de España adalah sebuah alun-alun di Park de Maria Luisa dibangun pada tahun 1928 untuk pameran Ibero Amerika Plaza de España dirancang oleh Anibal Gonzales komplek Plaza de España berbentuk setengah lingkaran besar banyak curug ubin dibangun di sekitar alun-alun masing-masing mewakili provinsi berbeda di Spanyol semuanya kota-kota di Spanyol ni Taraguna kita udah pernah kesini Udah Suria Siguvia Santander Salamanca Oh banyak sekali kota-kotanya Mapnya atau petanya kota Sevilla Sevilla ini Sebuah 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 Lihat kameranya Oh ya ampun keren banget ini kamera Tahun berapa ini? Oh my god Ini aku berasa kayak di tahun 1900an Saat ini bangunan Plaza de España Telah direnovasi dan disesuaikan Untuk digunakan sebagai kantor lembaga pemerintahan Bangunan ini digunakan sebagai lokasi syuting Dalam serial film Star Wars Episode 2 Attack of the Clones Tahun 2002 Ia juga ditampilkan dalam film The Dictator Pada tahun 2012 Tunggu betul jadi dong? ini bener, banyak ikannya tadi Flo bilang, ikannya merah-merah semua ini ada yang naik-naik perahu gini ya, bayar keliling-keliling sungai kecil yang indahnya itu baru di akhir-akhir hari, selalu begitu parah, tapi ini keren banget tadi tempatnya, salah satu kota terbesarnya paling indah yang pernah aku datengin yang tadi itu super duper next level deh ini bener-bener gak bisa dideskripsikan karena indah banget, berasa aku di layam market tahun 1950-an ini guys stasiun bisnya, akhirnya sampai setelah jalan 3 kilo ya tadi, lumayan selamat menikmati selamat menikmati